Aliansi Mahasiswa Peduli Unan, Ampu, menggelar aksi di depan Gedung Rektoran Unan, menuntut pihak kampus memperpanjang pembayaran UKT, dan biaya pengembangan institusi yang memberatkan mahasiswa yang tidak lulus KIP. Aksi ini di latar belakangi rasa simpati terhadap banyaknya jumlah mahasiswa uman yang berhenti kuliah dan banyaknya mahasiswa KIPK tidak lulus seleksi. Menanggapi hal ini Rektor Unan, Yulian Rih menegaskan akan melakukan verifikasi ulang, sehingga tidak ada lagi masalah ke depannya, serta kebijakan akan rijo kembali berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Dan kemudian, saya bintang anting yang bersangkutan melampirkan semua data dan fakta dan juga diketahui oleh Rektor Unan. Salah satu perwakilan Ampu, yakni Bayu Fadli Irmawan, mengatakan bahwa mahasiswa yang tidak lulus KIPK disebabkan pihak kampus Unan di tahun ini menggabungkan biaya UKT pada semester 1 dan 2 secara bersamaan, serta proses verifikasi yang tidak faktual. Jaminan, siapapun nantinya belum bayar rumpulnya, tapi dikirimkan KIPK, itu akan bisa kuliah mulai hari Senin. Dan nanti akan kita bantu juga verifikasi ulang melalui Ampu. Dari Padang, Sumatera Barat, ada Sylvia dan Afri Haikil melaporkan untuk Genta Andalas. Terima kasih.